Intro Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu Sedara sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Bapak Ibu Sedara sekalian sebelum kita akan melakukan serangkaian aktivitas kita hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu Sedara sekalian untuk bersama-sama kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami sungguh bersyukur kepada Engkau untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada setiap kami kesempatan untuk kami boleh menikmati hari yang baru. Bahkan sebelum kami akan melakukan aktivitas kami, kami sungguh rindu untuk kami belajar firman Tuhan. Karena di dalam firmanmu kami boleh dituntun untuk hidup seperti dengan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu Tuhan mari biarlah Engkau yang akan menolong setiap kami. Supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Galatia Pasal yang kedua ayat yang kelima belas sampai ayatnya yang ke dua puluh satu. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Sedara berbahagia setiap kita yang menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Sedara sekalian siapa yang tidak tahu dengan seorang toko pejuang kemerdekaan India yang bernama Mahatma Gandhi. Beliau memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara damai dan beliau pun juga sering mengutip kotba Yesus di bukit. Satu kali Bapak Ibu Sedara sebuah pernyataan dari Mahatma Gandhi yang sangat menohok bagi orang Kristen. Satu kali Bapak Ibu Sedara dia ditanya oleh Stanley Jones, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, Mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikut Kristus? Kemudian Gandhi menjawab, saya tidak pernah menolak Kristus, saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Kemudian Gandhi melanjutkan, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, Seperti apa yang diajarkan di dalam Alkitab, maka mungkin seluruh India hari ini telah menjadi orang Kristen. Bapak Ibu Sedara jawaban Gandhi ini mungkin saja bisa jadi mewakili isi hati orang-orang, Baik itu sebagian orang Kristen maupun non-Kristen, yang ketika melihat gaya hidup orang Kristen hari ini. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang Kristen yang suka sekali mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, Tetapi sesungguhnya tidak mampu untuk hidup di dalam setiap ajaran yang dibagikannya. Contoh sederhananya Bapak Ibu Sedara sekalian, Yang pernah saya temui ada begitu banyak orang Kristen mengajarkan tentang kasih, Mengajarkan tentang bagaimana hidup yang mengasihi orang lain. Tetapi tidak sedikit juga ada begitu banyak orang Kristen yang tidak dapat menghidupi kasih itu di dalam kehidupannya. Ada begitu banyak orang Kristen yang masih suka mendendam terhadap sesamanya. Ada begitu banyak orang Kristen yang juga masih suka bermohong, Entah itu di dalam pekerjaan atau apapun. Atau bahkan masih banyak orang Kristen yang masih suka bergosip tentang sesamanya. Nah semua hal ini Bapak Ibu Sedara sekalian memperlihatkan, Bahwa mengajarkan tentang firman Tuhan itu adalah hal yang mudah. Tetapi hidup dan menghidupi kebenaran firman Tuhan yang dibagikan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Karena kita harus berani untuk menanggalkan setiap keakuan kita, Untuk taat dan tunduk di dalam firman Tuhan itu. Di sisi yang lain ketidak konsistenan kita akan apa yang kita ajarkan dan bagaimana sikap hidup kita, Itu yang juga kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar bagi setiap orang-orang yang melihat kehidupan kita. Mengapa orang Kristen seperti ini? Mengapa orang Kristen seperti itu? Dan sehingganya Bapak Ibu Sedara sekalian pada akhirnya anugerah keselamatan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak bernilai apa-apa lagi. Oleh karena pemahaman dan sikap orang Kristen di dalam meresponi akan anugerah Allah di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu Sedara sekalian kekeliruan inilah yang sedang dikoreksi oleh Rasul Paulus di dalam bagian yang baru saja kita baca. Di dalam Galatia Pasal yang kedua. Di mana para pemimpin Yahudi tidak dapat memahami dengan benar bagaimana anugerah Allah itu bagi orang percaya. Para pemimpin Yahudi itu sangat menekankan sebuah kesalahan yang legalistik. Yang kemudian berujung kepada sebuah sikap yang munafik. Dan hal ini bisa kita lihat di dalam ayat yang kedua belas. Bagaimana sikap Petrus dan juga para pemimpin Yahudi. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang kedua belas. Di sana dikatakan demikian. Sebelum beberapa orang dari kalangan Yaakobus datang. Ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara ketika Paulus melihat sikap yang dilakukan oleh Petrus. Maka Paulus kemudian berkata bahwa sikap yang seperti ini tidak sesuai dengan kebenaran Injil yang dikatakan Paulus di dalam ayatnya yang keempat belas. Nah Bapak Ibu Saudara pada waktu itu makan semeja dengan seseorang merupakan sebuah simbol yang penting. Karena sedang menunjukkan siapa mereka atau sedang menunjukkan identitas mereka. Artinya ketika saya makan semeja dengan orang Yahudi maka saya pun menjadi sama dengan orang Yahudi. Sebaliknya jika saya tidak makan semeja dengan orang Yahudi maka berarti saya tidak sama dengan orang Yahudi. Nah di dalam hal ini Petrus bersikap munafik begitu juga dengan para pemimpin Yahudi waktu itu. Ia makan dengan orang non Yahudi. Tetapi ketika mereka itu datang rombongan Yaakobus maka apa yang Petrus lakukan? Dia mengundurkan diri karena takut dan di sisi yang lain mendapat tekanan dari para pemimpin Yahudi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian kalaupun kita melihat bagian yang lain. Orang-orang Yahudi merasa bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih. Mereka merasa layak untuk menerima keselamatan atau anugerah dari alam. Sehingga ketika ada orang non Yahudi menerima keselamatan itu. Maka tuntutan bagi orang non Yahudi mereka harus melakukan hukum Taurat. Dan kemudian mereka pun juga harus disunat. Nah artinya anugerah keselamatan itu belum cukup atau masih kurang bagi orang non Yahudi. Sehingga ketika mereka menjadi umat Allah yang harus mereka lakukan adalah melakukan hukum Taurat. Dan melakukan sunat. Karena mereka bukan orang Yahudi. Nah Bapak Ibu Saudara kekeliruan ini juga yang seolah-olah memperlihatkan bahwa keselamatan itu bukan karena anugerah ala. Atau dengan kata lain dikatakan bahwa anugerah ala itu belum cukup. Karena masih memerlukan sebuah sikap kesalahan mereka untuk dapat menerima anugerah keselamatan itu. Nah oleh sebab itu Paulus kembali menegaskan bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Di dalam ayat yang ke-16. Dan hal inilah juga yang harus dipahami oleh orang-orang Yahudi. Sehingga mereka tidak merasa berbangga diri karena mereka adalah orang Yahudi. Dan kemudian menjadikan sebuah kesalahan mereka sebagai sebuah hal yang kemudian membuat Allah menyatakan anugerah keselamatan itu kepada mereka. Sesungguhnya keselamatan yang mereka dapatkan bagi mereka orang Yahudi maupun non-Yahudi. Itu adalah karena anugerah ala semata dan karena iman kepada Kristus. Di sisi yang lain Bapak Ibu sedara manusia sesungguhnya tidak dapat melakukan secara sempurna semua tuntutan hukum Taurat. Sehingga karya Kristus disalib bagi orang Kristen itu menjadi hal yang penting. Karena Kristus telah menggantikan kita untuk menjalani kehidupan yang benar secara sempurna. Kegagalan kita melakukan perintah ala telah dihisapkan di dalam dia. Dan kematian Kristus disalib untuk menanggung hukuman akibat kegagalan kita. Sehingga kita tidak perlu dihukum karena kegagalan kita tersebut. Oleh sebab itu Paulus berkata di dalam ayat yang ke-19B aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah pada akhirnya Paulus menyimpulkan di dalam ayat yang ke-20. Bahwa aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian anugerah keselamatan yang dinyatakan bagi kita. Sesungguhnya bukan membuat kita merasa nyaman ataupun terus menerus hidup di dalam dosa. Tetapi anugerah keselamatan itu menyadarkan kita bahwa betapa berharga, betapa bernilainya sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada kita orang berdosa. Melalui karya Kristus disalib kita dijadikan anak-anak Allah. Kita memperoleh hidup yang kekal itu. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita mendapat anugerah Allah itu. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kehebatan kita. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita. Begitu mengasihi saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Di hadapan Allah sesungguhnya kita adalah manusia yang begitu lemah, kita sangat-sangat terbatas, kita begitu kecil dan tidak berdaya. Dan seharusnya semua ini mendorong kita untuk sungguh-sungguh mengasihi Allah dan semakin setia kepada Allah. Bukti kasih kita kepada Allah harusnya kita tunjukkan melalui sikap hidup kita. Mengasihi sesama kita, tidak mendendam, tidak bergosip, tidak berbohong, memberikan persembahan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan semua ini kita lakukan bukan supaya Allah memberkati atau mengasihi kita. Tetapi semua ini kita lakukan sebagai sebuah respons kita, sebagai sebuah ungkapan syukur kita. Karena Allah sudah begitu baik, karena Allah begitu mengasihi kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita melakukan semua itu, bukan karena paksaan, bukan karena kita takut untuk dihukum. Tetapi karena kita mengasihi Allah. Dengan sebuah kesadaran saya mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau melakukan semuanya ini, supaya Tuhan dimuliakan, supaya Tuhan ditinggikan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Maka kita pun akan hidup bagi dia. Jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka kasih itu bukan hanya sebatas kata-kata. Tetapi kita akan tunjukkan melalui sikap hidup kita yang memuliakan Allah kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, maukah kita melakukan firman Tuhan? Hari ini maukah Bapak Ibu Saudara menunjukkan kasih Bapak Ibu Saudara kepada Allah dengan hidup takut akan Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sekali lagi boleh mengingatkan kami. Ampuni kami karena di dalam perjalanan hidup kami seringkali kami gagal untuk kami menghidupi kebenaran firman Tuhan. Tetapi biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami renungkan, itu sungguh-sungguh boleh kami hidupi di dalam setiap perjalanan hidup kami. Sehingga biarlah Tuhan engkau senantiasa dimuliakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa memohon anugerah Tuhan memimpin langkah kaki kami, memimpin hidup kami sepanjang hari ini. Supaya biarlah kekuatan, pertolongan yang daripada Tuhan menjadi bagian di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menjalani aktivitas Bapak Ibu Saudara hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Bapak Ibu Saudara hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Apapun dunia datang menggoda imanku tetap teguh. Karena Yesus yang hidup di dalam aku Kini hidup yang sekarang Aku hidup di dalam tubuh ini Aku hidup di dalam iman kepada anak Allah Yang mengasihi aku Dan yang menyerahkan dirinya Karena aku Dan yang menyerahkan dirinya